Ada satu golongan salafi, tapi gak semuanya. Ini satu salafi beneran. Kalau sholat itu jarak kaki kanan dan kiri lebar sekali. Kadang sampai setengah kiter. Lalu kakinya menginjak kaki jawab sebelumnya. Ada di dia. Itu gak boleh gitu. Menjadi solat rasulullah ketika sudut, posisi kaki terbuka dan terbuka. Jadi begini. Kaki itu. Kalau kita ya. Posisi kaki ketika sholat. Yang belakang itu jaraknya selalu gendam. Ketika berdiri. Yang depan kira-kira satu gendam. Nah, kalau jaraknya seperti itu mulai berdiri rumput sudut, itu gak berupa kakinya. Jadi bukan mumpul, memang renggan. Seperti kejegahan. Ada satu golongan salafi, tapi gak semuanya. Ini satu salafi beneran. Kalau sholat itu jarak kaki kanan dan kiri lebar sekali. Kadang sampai setengah kitar. Lalu kakinya menginjak kaki jawab sebelumnya. Ada di dia. Itu gak boleh gitu. Gak boleh. Itu gak ngerti hadith. Karena pelajar hadith tidak akan mempunyai. Kata para ulama di dalam hadith. Para sholat itu kalau sholat, pundak bertemu pundak, telapak kaki bertemu telapak kaki. Itu maksudnya dari dekatnya. Tapi gak bisa. Kalau pundak bertemu pundak, kaki bertemu kaki gak bisa gerak seluruh darah. Gak ada begitu. Karena banyak kata para ulama, kalau pembahar rendah-rendah dikit itu gak apa-apa. Asal jangan terlalu lebar. Dan kalau kaki ini setengah meter, ketika suruh, ya rapat lagi. Dan begitu. Karena ada salafi yang begitu. Terus jahat kedua apa? Katanya jahat. Ini jahat. Ini jahat berjamanan yang dijemahkan. Dan doa berjamanan ketika suruh, sebagainya. Zikir habis sualat itu, mengapa kita ini jahat? Jahat zikir habis sualat itu berlaku pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadith riwayat Iman Muslim. Riwayat Al-Bayhati. Riwayat Al-Tabran. Hadithnya suhi. Dari Abdullah bin Az-Zubair R.A. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ila sallama min sholatihi. Yakun min sholatuhil ka'na. La ilaha ibnullah wa ta'ala syarikat. Rasulullah SAW itu, apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka berzikir dengan suaranya yang paling keras. La ilaha ibnullah SAW. Artinya apa? Rasulullah SAW itu ketika menjadi imam, sehabis sholat zikirnya keras. Yang dibuat, para suhaban ini tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah SAW. Kalau para suhaban itu tahu zikir Rasulullah SAW yang dibaca habis sholat, kira-kira Rasulullah pacarnya pelan apa kemas kira-kira. Kan keras? Ini dasarnya. Jamaahnya juga kerasnya. Mengapa keras? Karena adik teriwayat di Matukhari. Ibn Abbas RA berkata, Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir. Ketika orang-orang selesai sholat lima waktu, itu berlaku pada masa Nabi SAW. Artinya apa? Rasulullah SAW itu dekirnya keras, para suhaban juga dekirnya keras. Lalu doa bersama. Doa bersama ini dianjurkan. Siapa yang menanjurkan? Pertama Al-Quran. Di mana? Di dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Al-Quran, itu motivasinya ada mana? Nah, misalnya dalam surah Fatihah, ikhtinas syirahol, khusus tadi, tunjukkan kami ke jalan yang lukus. Kami itu siapa? Saya dan jamaah yang lain. Itu kan jamaah. Robbana adina. Robbana habbana. Semuanya jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Agar Allah menghampurkan Raja Firqun dan ketuasannya. Selesai berdoa, Allah berfirman, Benar-benar dikabulkan doa kamu berdua, Musa dan Haru. Maka lakukan perbuatan yang mudah. Kata ulama salam dari kalangan sahabat, yang berdoa di depan Nabi Musa. Lalu mengapa yang dikabulkan ke dua orang? Nabi Musa dan Nabi Haru berarti, Nabi Musa yang membaca doa, Nabi Haru yang membaca doa. Artinya apa? Doa bersama itu ajaran Al-Qur. Karena di dalam Al-Quran, Rasulullah diperintahkan, Fadzihuda wukum ketatik. Dengan petunjuk mereka itu, Kamu ikuti, Kamu telah nanti. Yang ketiga, Hadith terbuah yang taktap beroli dan al-hakim. Hadithnya suha'i. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidaklah berkumpul orang-orang bertiman. Lalu sebanyak berdoa, Dan yang lain mempaca amin. Kecuali Allah kaburkan doa mereka. Artinya apa? Doa bersama itu, Termasuk cara agar doa kita cepat tergabung. Berarti doa bersama hukumnya sunnah. Berarti doa bersama setelah sholat lima waktu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.